Pemirsa, himbitan dan tekanan hidup membuat sebagian orang bertindak nekat dan irasional. Tidak sedikit bertindak kriminal, bahkan hingga merenggut nyawa sendiri. Di Blitar Jawa Timur, seorang ayah tega membunuh dua orang anak kandungnya sendiri sebelum akhirnya bunuh diri. Di Nia, seorang ibu juga membunuh tiga orang anak balitanya sebelum akhirnya mangkat karena hongkok makan. Lalu mengapa para orang tua tega mengajak anak-anaknya mati sia-sia? Bersama saya Fazilah Kairunisa, inilah Realita. Kita mulai informasi pertama dari Malang, Jawa Timur. Duel maut menewaskan mantan kepala dusun dan anaknya. Konflik berujung maut ini diduga disebabkan perbutan pengelolaan tanah khas desa atau tanah bengkok dengan kepala dusun baru. Para perampok di Bekasi, Jawa Barat menggasak dan menyekap karyawan sebuah minimarket di Cikarang Pusat. Perampok berjumlah dua orang juga membawa kabur uang tunai sebesar 46 juta rupiah. Perampokan kembali terjadi di SPBU di Jalan Pelabuhan Benoaden, Pasar, Bali. Pelaku usaha isi bahan bakar mengancam petugas SPBU dengan senjata tajam dan membawa kabur uang penjualan BBM sebanyak 10 juta rupiah. Dua orang buru bangunan di Goa Sulawesi Selatan diringkus polisi usai menggasak 200 gram perhiasan emas di rumah mewah majikannya. Dari tangan pelaku, polisi menyita 200 gram emas milik korban dan uang tunai jutaan rupiah. Pemirsa drama keluarga terjadi di Palemba, Sumatera Selatan di mana seorang anak ini kesal tidak diberi uang oleh ibunya untuk membeli sabu. Tragisnya ia nekat membakar rumah keluarganya sendiri dan akibat ulahnya, 18 rumah tetangganya ikut terbakar. Dua orang anak ditemukan tewas dibunuh ayahnya dan setelah membunuh anaknya, sang ayah tewas gantung diri. Tetaplah bersama Realita. Pemirsa satu keluarga di Blitar, Jawa Timur ditemukan tewas dalam kamar rumah mereka. Dua anak tergeletak di kasur sementara sang ayah ditemukan gantung diri. Di India, Sumatera Utara, seorang ibu membunuh tiga anak kandungnya saat ditinggal suami. Sang ibu diketahui depresi karena himpitan ekonomi keluarga. Anak dan orang tua maksud kami yang sengaja membunuh anaknya ini masih terjajat terjadi. Lalu apa sebenarnya yang mendasari orang tua ini nekat memilih jalan pentas tersebut? Benarkah? Hanya karena faktor ekonomi atau ada faktor lainnya? Dan telah tersambung melalui skab psikolog klinis forensik, Kassandra Putrantro. Selamat sore Mbak Kassandra. Selamat sore Mbak Cilla. Mbak Kassandra melihat kasus ini, orang tua yang membunuh anak ini, apakah ada kemungkinan orang tua ini mengalami depresi Mbak? Baik. Pada banyak kasus yang terkait dengan pembunuh G untuk kasus ini, kita tidak tahu persis. Tetapi pada beberapa kasus lain yang mungkin kita bisa pelanjutkan. Mbak Kassandra sendiri selama ini terkait dengan kasus ini, apakah benar bahwa kondisi atau perpecahan, konflik di rumah tangga ini bisa sampai menimbulkan hal seperti ini? Begini, ketika ada kembali lagi sebenarnya kita masyarakat Indonesia harus mulai mem... Kassandra Putrantro telah bergabung bersama Realita. Selamat sore. Pemirsa ibu yang bunuh diri dengan terlebih dahulu membunuh anak ini juga terjadi di Pekan Baru, Riau. Sang ibu kecewa, suaminya akan menjual rumah hingga akhirnya memilih jalan pintas dengan meracuni anaknya dan kemudian bunuh diri. Komplotan prostitusi online dibawa umur di gerbek polisi. Pat PSK diamankan saat melayani pria hidung belah. Selengkapnya bersama Realita. Komplotan prostitusi online dibawa umur di gerbek di salah satu hotel di kawasan Sunter, Tanjung Periuk, Jakarta Utara. Pat PSK dan Muncikari diamankan untuk jalani pemeriksaan di Mapolsek, Tanjung Periuk. Sementara itu di Surabaya, lacurkan anak dibawa umur seorang mahasiswa diringkus di Tres Krimsus, Polda Jatim. Laku kini meringkuk di tahanan Polda Jatim dan terancam hukuman 6 tahun penjara. Takut diceraikan seorang wanita di Bukit Tinggi, Sumatera Barat nekat membantu suaminya memperkosa seorang karyawati toko. Ibu empat anak ini berperan membantu menjemput korban dan membeli alat kontrasepsi. Kita ke informasi pemalsuan kosmetik pemirsa. Meski berbahaya, ribuan kosmetik pencerah wajah ilegal masih laris manis di puru para konsumennya yang rata-rata kaum hawa. Ironisnya para pelaku ini tidak memiliki keahlian untuk meracik produk kecantikan. Peredaran kosmetik ilegal di Indonesia harus diwaspadai karena gerak menggunakan bahan berbahaya seperti merkuri dan hidrokinon. Penggunaan bahan kimia berbahaya ini dapat menyebabkan iritasi kulit, kerusakan syaraf otak, bahkan kanker. Dua kelompok warga bersenjata tajam terlibat tawuran di Tanjung Periuk, Jakarta Utara. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Realita. Setelah usai tawuran yang terjadi pada Jumat lalu, apartemen City Park di Jengkaring, Jakarta Barat dijaga polisi. Sejumlah fasilitas yang rusak mulai diperbaiki oleh pengelola apartemen. Dua kelompok warga tawuran di kawasan Papangwa, Tanjung Periuk, Jakarta Utara dengan menggunakan senjata tajam. Polisi berhasil mendamaikan dua kelompok warga yang bertikai. Dua kelompok pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan kembali terlibat bentrok. Dalam bentrokan, seorang pemuda terkena anak panah di matanya. Dan informasi ini sekaligus menutup program Realita hari ini. Saya Fazilah Kairunisa undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.